Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Wawan yang awan bersama gue disini Wawan guys di video kali ini gue akan membuat video tutorial tentang cara setting untuk live streaming di OBS Nimo TV dengan 20 mbps karena teman kita ada yang bertanya di komentar guys kita bisa lihat komentarnya ya dia request jadi abang langsung buatkan saja dia request 3 hari yang lalu bang setting resolusi untuk live streamingnya gimana bang? masih bingung apa bisa disamain dengan recordnya gak boleh guys, nanti dia akan meng-like baru abang tanya wifi berapa mbps? 20 mbps oke jadi yang bernama Karolus Deo Vano guys dia request cara setting untuk live streaming dengan kapasitas 20 mbps ya oke guys sebelum ke videonya kalian jangan lupa subscribe channelnya abang like komen tekan loncengnya guys agar kalian bisa mengikuti video-video terbaru terupdate di channelnya tabang, oke kita langsung ke videonya guys oke guys pertama-tama kita tentu saja ya kita buka nimo live kalian wajib download nimo live nanti abang taruh di deskripsi link downloadnya oke kalian langsung di Anu aja nanti apa downloadnya di google drive maksudnya oke tampilannya seperti ini terus kita fokus untuk settingan 20 mbps ya sebelum itu kita ke google kita kita tes speed dulu guys speed test nah ini speed test dulu kita jalankan uji kecepatan ini abang untuk perbandingan ya kalau abang kan 30 mbps kalau yang temen kita yang request tadi dia 20 mbps aja jadi kita akan kita bandingkan dulu ini berhubung wifi nya abang 30 mbps nanti kita tinggal kurangin aja ya nah jadi uji kecepatan internet ini sangat penting ya oke kalau nya dia 30 mbps itu range nya untuk download itu 30 mbps dan untuk unggahan dia 7 mbps itu range untuk 30 mbps jadi kalau untuk 20 mbps disininya nih 20 mbps guys 20 mbps ya dan di unggahannya ini biasanya 4,5 mbps 4,5 mbps untuk unggahannya jadi kita ini yang dibutuhkan untuk live streaming ini adalah unggahan oke 20 mbps itu adalah 4 mbps oke sudah kita langsung ke settingan lihat kursor nya abang kita langsung masuk ke menu setting nah disini sudah kita lihat yang pertama adalah kita masuk ke output 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 nih nah disini nanti kalian akan diperlihatkan oleh output mode jadi nanti kalian tinggal pilih simple atau advance kalau abang saranin kalau ada advance kalian setting advance ya oke disini ada streaming nah jadi streaming inilah yang kita butuhkan jadi encodernya ini apa bila kalian sudah nvdia kalian ya klik nvdia 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 h264 new tapi kalau laptop kalian atau visi kalian yang agak belum nvdia kalian setting aja ke x264 ini sudah cukup guys oke setelah itu kalian masuk ke rescale output nah disini kalau kita klik itu dia ada pilihan ada pilihannya jadi abang saranin yang 1280 720 karena dia pakai encoder x264 kalau gak salah nih ya coba abang oh sama saja kita pakai x264 saja ya terus untuk cbr nah jadi yang abang jelaskan masalah 20 mbps tadi yang gimana yang di pas google tadi itu dia pengaruh ke bitrate jadi 20 mbps itu kita setel antara 2500 sampai 3000 guys nah jadi tinggal tergantung kecepatan karena kita tuh harus ada safety jangan kita fullkan 4000 kalau kita fullkan 4000 itu nanti dia kalau jaringannya down dia nge-lag kalau abang saranin kalau main aman 2700 saja itu sudah aman sih sebenarnya terus kita langsung saja ke cpu usexnya ini very fast kalian coba dulu kalau very fast lancar nanti kalian naikkan ke super very fast semakin dia ultra fast ini gambarnya semakin smooth guys semakin bagus masuknya tapi abang saranin ke very fast saja dulu oke sudah di apply terus audio tidak usah di default saja terus kita masuk ke video guys jadi di video ini kalian setting saja ke 1280 kali 720 guys ya untuk outputnya juga sama karena nanti yang keluar di live streaming kalian itu yang ini 720p kalau kalian laksain ke high ke high ke mana ke 1080p itu nanti takutnya ngelag terus downscale filter nah jadi kalau lanso ini dia gambarnya bagus tapi abang saranin kalian ke lanso dulu dan kalau emang kalian lihat live streaming kalian bisa turunan ke bikubik dulu seperti itu ya tinggal dimainkan saja bikubik atau lansos ya ya kalau jaringan mendukung ya lansos kalau gak mendukung ya bikubik dulu lah semakin dia turun ke biliner gambarnya semakin kota-kota semakin jelek oke berhubung abang disini kita pakai lansos dulu ya terus komponnya ini kalian setting aja 59 komas komas 94 oke terus kita apply oke baru kita oke guys nah kita akan apa ya kita akan ngetes guys ya kita akan ngetes apakah apa apakah dia ini bisa yang maksudnya itu gambarnya bagus itu nanya coba kita pasang dulu ya kita pasang dulu kita pasang dulu ntar kita pasang dulu overlay kita pasang overlay video 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 oke jadi kita lihat dia bisa bergerak-gerak tidak gitu ya kan ntar kita filter dulu oke nah jadi disini abang akan coba ya kita akan coba setelah nanti kita akan nonton di memo tv tv-nya guys kita start saja disini kita sudah live ini kita sudah live jadi kita ke google kita masuk ke memo tv kita tonton diri kita sendiri kita tonton diri kita sendiri nah jadi kalian perhatikan kan ini kan settingannya 360 nih ya jadi kita setting ke 720 guys wah gambarnya kan agak bagus loh nih liat nih halo bang wog bentar halo ingat dong ntar kita balas dulu halo bar oke guys oke guys ya jadi gambarnya lumayan jernih sih ya kalau gue bilang ya kalau gue bilang sih gambarnya lumayan jernih jadi settingan 20 mbps seperti itu guys ya kan oke guys mungkin cukup sampai disini saja semoga apa ya semoga bermanfaat lah teman-teman semua terutama untuk yang request tadi ya semoga kamu sukses oke dengan videonya abang ini oke oke guys jangan lupa subscribe tentunya oke kita bertemu lagi di video video selanjutnya bye bye bye